Lembah Nirmala Jelit 34. Memandang bayangan tunggungnya yang menjauh dan mengenang kembali suara pembicaraannya yang memilukan hati, merasa hatinya pedih hingga tanpa sadar titik air matuh jatuh bercucuran. Saat ini dia merasakan hawa murni yang bergolak dalam tubuhnya telah menambah kekuatannya berlipat ganda, ia sadar Nirmala nomor 7 tak segan-segan mengorbankan tenaga dalam hasil latihannya selama puluhan tahun untuk menolong dan membantunya. Budi kebaikan setinggi bukit ini membuat pemuda kita merasa makin terharu. Perlahan ia merangkak naik ke atas daratan lalu memandang sekejap sekeliling tempat itu, lampu dalam gedung emas telah lama padam. Jelas Dewi Nirmala menganggap dia benar-benar telah mati penggelam di dasar kolam. Pelan-pelan dia menelusu seri jalan setapak di tepi kolam berangkat menuju ke arah timur. Di ujung timur sana terdapat tebing curam yang menjulang tinggi ke angkasa. Batu karang yang tajam berserakan di mana-mana dan amat sulit didaki. Namun Kim Tisya tidak putus asa, sambil menggertak gigi dia berusaha dengan sekuat tenaga mendaki ke atas. Dengan watak kerbaunya yang keras kepala dan pantang mundur, pemuda itu tak rela menyerah dengan begitu saja semakin susah berjalan, semakin bersemangat dia berusaha untuk menanggulanginya. Akhirnya dengan napas tersengal-sengal ia berhasil juga mencapai puncak bukit itu. Sesudah beristirahat sejenak pemuda itu melanjutkan kembali perjalanannya menelusuri jalan setapak. Berapa kali kemudian sampailah dia di tepi jalan raya yang amat lebar. Rasa gembira yang meluap-luap membuat tubuhnya yang lelah tak tertahan lagi, dia terjatuh di tepi jalan dan tertidur amat nyenyak. Entah berapa saat sudah lewat, dia baru tersadar dari tidurnya ketika sebuah tangan yang berbulu muncul di hadapan matanya. Dengan perasaan amat kaget ia segera melompat bangun dari atas tanah. Ternyata benda berbulu itu tak lain adalah seekor anjing liar, sewaktu melihat pemuda itu terjaga dari tidurnya, binatang itu segera melarikan diri terbirik-birik. Kim Tisya segera berpikir, sialan benar binatang itu, aku sampai terperanjat setengah mati, aku mesti memberi pelajaran yang setimpal kepadanya. Dengan perasaan sangat menolong kol dia memburu maju ke depan dan melepaskan sebuah pukulan selisih jarak antara kedua belah pihak mencapai dua kaki lebih, tapi begitu angin serangan tersebut menyambar lewat, tiba-tiba anjing itu mengeeng kesakitan dan roboh terkapar di atas tanah. Sewaktu diperiksa, ternyata anjing itu sudah tewas dalam keadaan sangat mengerikan kemampuannya itu tentu saja sangat mengejutkan hatinya, Bukan saja ia menemukan tenaga dalamnya telah pulih kembali, malah jauh lebih sempurna dibandingkan sebelum pertarungannya melawan Dewi Nirmala di lembah Nirmala tadi. Aneh betul tanpa terasa ia berpikir. Bukan saja isi perutku tidak terluka, sebaliknya kekuatanku malah berlipat ganda, sebenarnya apa yang telah terjadi sampai lama sekali ia mencoba memecahkan persoalan tersebut, Namun tak berhasil menemukan sebab-sebabnya. Ia hanya teringat sewaktu pertarungan yang sengit semalam, ia telah mengeluarkan ilmu ciat KHM-KHI, kemudian ilmu ciat KHM-KHI-nya kehilangan kasiat, membuat dia amat kecewa. Siapa tahu bukan saja ilmu sakti tersebut sama sekali tak kehilangan kasiatnya, malahan semakin meningkatkan kemampuan tenaga dalamnya. Hal inilah yang sama sekali di luar dugaan begitulah, di tengah pancaran sinar seng suria yang terang-benderang, pemuda itu meneruskan perjalanannya menuju ke selatan sepanjang jalan, dia mulai berpikir, Pedang Tembagia dan Pedang Bintang telah tewas, ini berarti aku harus mempercepat usahaku untuk membalaskan dendam sakit hati guruku. Kalau sampai didahului Dewi Nirmala, sudah pasti kejadian ini merupakan suatu peristiwa yang sangat tidak mengembirakan berpikir sampai di situ, hawa darah panas dalam dadanya serasa bergolak keras, dia ingin secepatnya tiba di sarang sembilan pedang dari dunia persilatan dan mengendalikan kepandaian silat yang dimilikinya untuk membalaskan dendam sakit hati gurunya. Lambat laun senja pun menjelang, kegelapan mulai mencekam kembali seluruh jagad saat itu dia telah tiba di sebuah tanah perbukitan yang jauh dari rumah penduduk. Sementara dia menelusuri petohonan yang lebat, mendadak dari depan sana bergema datang suara langkah kaki manusia yang ringan ketika berpaling, dia menyaksikan ada tiga sosok manusia sedang berjalan mendekat. Berapa saat kemudian, ia telah melihat dengan jelas raut wajah pendatang itu, kontan hatinya merasa amat terperanjat. Rupanya dari ketiga orang itu, seorang di antaranya adalah seorang gadis yang cantik jelita, gadis itu tak lain adalah putri Kim Hwan yang sangat dikenalnya. ARAAAI, kalau sudah bermusuhan, dunia terasa begitu sebepit, tempoh hari aku pernah menjengkelkan hatinya dengan meninggalkan surat kali ini dia tak akan berpeluk tangan belaka, ia berusaha menundukkan kepalanya rendah-rendah, akan tetapi putri Kim Hwan telah mengetahui kehadirannya, sewaktu melihat pemuda itu berambut kusut dan berdandan seperti seorang pengemis, gadis itu nampak tertegun dan menghentikan langkahnya. Berbicara sejujurnya, Kim Tisya memang menaruh perasaan kagum terhadap gadis ini, tapi benaknya selalu dipenuhi dengan perkataan yang pernah diucapkan gadis tersebut. Aku hendak membunuhnya, ucapan itu membuat rasa rendah diri menyelimuti benaknya, membuat ia berusaha menekan rasa kagumnya dan selalu menganggap gadis itu bagaikan musuh besarnya. Terlebih-lebih setelah dia melihat di sisi gadis itu muncul seorang pendamping lain, sekalipun pendampingnya hanya seorang pemuda berwajah jelek namun hal mana cukup menyedihkan hatinya. Ia melihat juga si kakek berambut kuning yang berjalan di samping pemuda jelek itu, meski dia tak kenal dengan kakek itu namun dandanannya yang aneh membuat pemuda tersebut segera mendengus. Sementara putri Kim Hwan masih berdiri termangu-mangu dengan langkah lebar Kim Tisya berjalan menghampirinya seraya menegur, selamat bersua, siapa kau bentak pemuda jelek itu sambil maju ke depan dan menghadang di depan gadis tersebut. Kim Tisya mengira pemuda itu adalah kekasih putri Kim Hwan, ia sangat mendongkol dan sama sekali tidak menggubrisnya. Kembali kepada gadis tersebut dia berseru, cepat serahkan uang kepadaku, aku butuh pakaian baru, putri Kim Hwan manggut-manggut. Kepada pemuda jelek itu dia berseru, kau menyingkirlah dulu, kemudian tanpa menunggu jawaban dari pemuda jelek itu, ia maju ke depan menghampiri Kim Tisya. Bertemu dengan pemuda itu, Sinona seperti melupakan segala sesuatunya, sambil tertawa lembut ia bertanya, berapa tahil yang kau butuhkan? Aku hanya membutuhkan 2-3 tahil perak saja sahut Kim Tisya sambil mengulurkan tangannya ke muka. Ah 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 ah, 2-3 tahil kelewat sedikit, tak bakal cukup untuk membeli apa-apa. Biar ku beri 30 tahil perak saja, sambil berkata ia mengambil sekeping uang perak dari sakunya dan segera disodorkan ke depan. Terima kasih kata Kim Tisya sambil menerimanya setelah mundur setengah langkah, tiba-tiba dia berseru lagi dengan kening berkerut. Nampaknya kau anggap aku pengemis yang minta sedekah? IHMMM, kalau begitu aku tak sudi menerima sedekahmu itu habis berkata ia segera membanting uang itu ke atas tanah dan pergi meninggalkan tempat itu. Putri Kim Hwan nampak agak tertegun, lalu sambil memburu maju ke depan serunya, apakah kau tak butuh pakaian baru? Sebenarnya aku ingin meminjam 30 tahil perak darimu untuk membeli pakaian, siapa tahu kau tunjukkan sikap seakan-akan memberi sedekah kepada pengemis, sekali beri 30 tahil. HMMM, kau anggap aku ini tamat akan harta? Terus terang saja aku bilang, aku sih tidak butuh dengan uangmu itu, aku toh tidak bermaksud begitu. Kau benar-benar pandai membolak-balikan duduknya persoalan, ah-ah-ah-ah. Bagaimana kalau kau sampai tak bisa makan nanti sebenarnya Kim Tisya berniat tak akan menggubris, tapi setelah mendengar perkataan itu, bagaikan ditusuk dengan jarum tajam, ia melompat dan sahutnya keras-keras, tak usah khawatir, sekalipun toh ayah bakal mati kelaparan, tak akan kucari dirimu lagi. Pelan-pelan Putri Kim Hwan memejamkan matanya rapat-rapat, dia merasa amat bersedih hati, coba kalau di sekelilingnya tak ada orang lain, miscaya tak akan menangis sejadi-jadinya. Mendadak pemuda jelek itu bertanya, hei, siapa sih orang itu Putri Kim Hwan berpaling, lalu jawabnya, Kim Tisya Kim Tisya. Kim Tisya Gumam pemuda jelek itu berapa kali, tiba-tiba ia berteriak keras. Ah-ah-ah-ah, dialah orangnya bocah keparat, sudah lama aku mencarimu. Beruntung sekali kita dapat bersuamuka di tempat ini, dengan suatu gerakan amat cepat dan meluncur ke depan, menyusul kemudian sepasang telapak tangannya direntangkan dan secara beruntun melepaskan dua buah pukulan berantai. Ketika merasakan datangnya desungan angin tajam dari belakang tubuhnya, dengan suatu gerakan cepat Kim Tisya membalikan tubuhnya, ia menjadi gusar sekali setelah melihat pemuda jelek itu sedang menyerangnya secara garang dan buas. Tanpa berpikir panjang lagi, dia pun mengayunkan telapak tangannya melepaskan sebuah pukulan dasyat. Suara benturan keras bergema memecahkan keheningan, ketika dua gulung tenaga dasyat itu saling beradu, kedua belah pihak sama-sama tergetar mundur satu langkah. Semenjak tenaga dalamnya peroleh kemajuan yang amat pesat, Kim Tisya belum sempat mencari sasaran untuk mencoba kemampuannya itu, maka di dalam gusarnya sekarang, tanpa banyak bicara lagi ia melepaskan tiga buah serangan berantai secara beruntun. Tampaknya pemuda jelek itu tak pernah menyangka kalau seorang pengemis memiliki tenaga dalam yang begitu hebatnya, diam-diam ia terkesiap dibuatnya dan tak berani lagi melancarkan serangan secara sembarangan. Pada saat itulah tiga gulung tenaga pukulan Kim Tisya yang maha dasyat telah menggulung tiba dengan kecepatan luar biasa. Dengan suatu gerakan cepat pemuda jelek itu mengayunkan pula telapak tangannya untuk menyambut datangnya ancaman tersebut. Seketika itu juga ia merasakan pukulan yang menyergap datang makin lama makin bertambah hebat, paras mukanya kontan berubah hebat, tak kuasa tubuhnya mundur pula tiga langkah ke belakang. Baru pertama kali ini Kim Tisya berhasil memukul mundur musuhnya dengan tenaga kekuatan angin pukulannya, dalam luapan rasa gembiranya pun dia makin bersemangat kembali dia maju ke muka sambil melepaskan tiga buah pukulan berantai lagi. Pemuda jelek itu segera sadar bahwa kemampuannya bukan tandingan lawan, tetapi dia malu dengan putri Kim Huan bila harus menyerah dengan begitu saja, maka dengan dekat ia menggigip bibirnya kencang-kencang dan menyambut setiap serangan musuh dengan keras melawan keras. Tiga kali benturan keras bergema memecahkan keheningan. Kim Tisya tetap berdiri tegak di posisinya semula, sedangkan pemuda jelek itu mundur berulang kali ke belakang dengan keadaan kepayahan Kim Tisya memang berhasrat mengalahkan musuhnya secara tragis, ia tertawa melihat seng korban mundur terus, ia tertawa keras dan mendesak maju ke depan, tiba-tiba dia melepaskan sebuah pukulan dasyat dengan jurus kecerdikan menguasai jagad dari ilmu Taigoan Sinkang. Terkejut bercampur ngeri mencekam perasaan pemuda jelek itu, dia ingin mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya untuk beradu jiwa, tapi di saat yang kritis itu menyelingap masuk dari sisi arena dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun melepaskan segulung pukulan yang maha dasyat. Begitu dua kekuatan saling bertemu, Kim Tisya terseret oleh segulung tenaga lemek yang amat kuat hingga tergeser ke samping dan tak mampu berdiri tegak tubuhnya mundur selangkah ke belakang. Berada dalam keadaan begini, pemuda tersebut segera berpikir cepat, manusia sebangsa Dewi Nir malapun berani kuhajar, apalagi hanya seorang tosu tua berambut kuning macam kau. HMM, hari ini aku mesti menghajarnya habis-habisan, dengan semangat yang berkobar-kobar ia segera mendongakan dan berpekik nyaring, jurus kedua dari ilmu Taigoan Sinkang yaitu kelincahan menyelimuti empat samudera kembali dilontarkan dalam waktu singkat tangin dan guntur menggelegar, segulung kekuatan maha dasyat menyambar ke depan dan menyapu segala sesuatu yang dijumpai. Di dalam serangannya kali ini dia telah pergunakan tenaga dalamnya sebesar sembilan bagian, tentu saja kekuatan yang dihasilkan luar biasa sekali. Tosu tua berambut kuning itu sangat terkesiap ia tak berani bertindak gegabah dan buru-buru mengayunkan serangan tersebut dengan keras melawan keras. Tanpa menimbulkan suara kedua belah pihak telah saling beraduk pukulan satu kali. Kim Tisya tetap berdiri tak bergerak hawa nafas mengepul dari jidatnya dan menyebar kemana-mana, rupanya kedua belah pihak telah saling beraduk tenaga dalam tingkat tinggi. Sementara itu Tosu tua berambut kuning itu sedang berpikir dengan perasaan terkejut. Entah ilmu pukulan apakah yang dipergunakan bocah muda ini, sungguh lihai dan luar biasa sekali. Kali coba aku tidak mundur secepatnya, sudah pasti akan menderita kekalahan di tangannya. Waaaha, rupanya ilmu hikang kepiting salju ku tak akan mampu menandinginya. Belum habis singatan tersebut melintas lewat, Kim Tisya telah melancarkan serangan berikut. Jurus mati hidup di tangan nasib yang dilancarkan kali ini nampaknya sederhana tanpa suatu yang luar biasa, yang nampak pun cuma gerakan telapak tangan yang berputar tapi serangan Hawa hikang kepiting salju yang dipancarkan Tosu tua berambut kuning itu seketika terbelanggu dan terkurung oleh tenaga lawan kejadian tersebut amat mengejutkan hati Tosu tua yang berambut kuning itu, kendatipun ia sudah begitu cukup berpengalaman di dalam menghadapi pertarungan namun kali ini, ia gagal untuk menduga arah manakah serangan musuh akan tiba. Dalam keadaan begitu, terpaksa dia menarik kembali serangannya secara tergesa-gesa dan melompat mundur ke belakang. Hendak kabur kemana kau Kim Tisya membentak keras. Mendadak jurus mati hidup di tangan nasibnya berubah arah sasaran, lengannya diputar kencang menjangkau dada lawan, kemudian menggunakan kesempatan di saat musuh gelagapan, kaki kirinya melancarkan sebuah sapuan kilat. Jurus serangan ini merupakan hasil ciptaannya sendiri yang dikombonasikan dengan ilmu Taigoan Sinkang. Tentu saja si Tosu tua berambut kuning itu tidak menyangka kalau musuhnya memiliki perubahan jurus yang begitu banyak. Sedikit diakurang berhati-hati, kakinya segera tersipu telak dan tak ampun lagi tubuhnya roboh terjungkal ke atas tanah. Kim Tisya memutar badannya dengan ujung kaki sebagai AS, tiba-tiba dia menyerang dengan jurus keempat dari ilmu Taigoan Sinkang yakni gerakan kejujuran menghancurkan batu emas. Si Tosu tua berambut kuning itu seketika merasakan selapis jaring hitam menyelimuti batok kepalanya dan sulit baginya untuk meloloskan dirinya kembali. Belum hilang perasaan ngeri yang mencekam perasaan hatinya, serangan yang mahadasyat itu telah menghantam ubun-ubunnya membuat orang itu tewas seketika. Putri Kim Huan sebagai seorang gadis yang bernyali kecil, buru-buru menutupi mukanya dengan ujung baju dan tak berani menonton adegan seram ini. Sebaliknya pemuda jelek itu mengawasi mayat gurunya yang terkapar dengan wajah termangu-mangu, gumamnya, ah-ah-ah-ah-ah-ah, sudah tewas, sudah tewas, mendadak dia mengalihkan sorot matanya yang tajam menyelamkan itu ke wajah Putri Kim Huan, lalu serunya lagi dengan penuh kebencian, ah-ah-ah-ah-ah, kaulah penyebab dari segala sesuatunya ini, hawa napsu membunuh seketika berkobar dalam dadanya, menggunakan kesempatan di saat Kim Tisya tidak menaruh perhatian, tiba-tiba ia melesat ke depan dan mengayunkan telapak tangannya menghantam tubuh Putri Kim Huan. Mimpi pun Putri Kim Huan tak mengira akan kejadian tersebut, ia menjadi bergidik ketika hawa dingin yang menusuk tulang tahu-tahu menyusup ke tubuhnya. Oh-oh-oh, dingin ramat, keluhnya lirih. Mendengar keluhan tersebut Kim Tisya segera berpaling, begitu dilihatnya pemuda jelek itu sedang mengayunkan telapak tangannya menerkam gadis tersebut dan seolah-olah berhasrat untuk membinasakan dirinya, ia segera membentak nyaring, dengan menghimpun tenaga Tai Go An Sin Kangnya hingga mencapai 10 bagian, dia melepaskan sebuah pukulan dasyat ke depan waktu itu telapak tangan pemuda jelek itu sudah menempel di bagian mematikan dari Putri Kim Huan dan baru saja hendak memuntahkan tenaga dalamnya untuk membunuh gadis tersebut. Mimpi pun dia tak mengira kalau secara tiba-tiba akan muncul segulung tenaga serangan yang begitu dasyat dari belakang tubuhnya. Berada dalam keadaan begini, terpaksa dia harus menghentikan serangannya untuk menyambut datangnya ancaman tersebut. Duhuk, tahu-tahu saja badannya seperti kena dihantam oleh martil yang sangat berat, pandangan matanya terasa gelap, tenggorokannya terasa manis dan ia memuntahkan darah segar, tubuhnya langsung roboh terjerembap ke atas tanah. Ketika Kim Tisya memburu ke depan dan memeriksa dengusa napasnya, dia temukan musuhnya telah menemui ajalnya. Kematian mereka antara guru dan murid yang beruntun membuat Kim Tisya tersadar. Kembali dari luapan emosinya, tiba-tiba saja dia merasa tindakannya kelewat keji. Namun nasi telah menjadi bubur menyesal pun tak ada gunanya. Pelan-pelan dia mendongakan kepala dan memandang sekejap ke arah gadis tersebut dia temui paras muka nona itu pucat-pias bagaikan mayat, mukanya sangat menderita sekali. Baru saja dia ingin bertanya, apakah kau terluka mendadak putri Kim Hwan telah membungkukan badannya dengan menggigit bibir serta merintih tiada hentinya. Dengan perasaan terkejut pemuda itu segera menegur, Ihai, apakah kau sudah terbokong olehnya jiangan sembelarangan bergerak aku akan mencarikan tabib bagimu. Belum sempat dia melangkah pergi dari situ, putri Kim Hwan telah bangkit berdiri seraya menyambut, aku tidak apa-apa, hanya tubuhku merasa agak kedinginan. Dan kemudian sambil menatap sekejap ke arah Kim Tisya, kembali berkata, bagaimana kalau kita menempuh perjalanan bersama-sama Kim Tisya merasakan suasana yang aneh sekali. Tapi sebelum dia sempat berbicara, putri Kim Hwan telah beranjak menghampirinya namun belum beberapa langkah tubuhnya kembali telah menggigil keras. Menyaksikan hal ini, Kim Tisya segera berpikir, Aduh celaka, rupanya dia telah terkena pukulan hawa dingin yang amat beracun, belum habis singatan tersebut melintas lewat tiba-tiba saja. Ia saksikan gadis itu roboh terjerembab ke atas tanah cepat-cepat. Kim Tisya memburu maju ke depan dan membopong tubuhnya yang indah menawan itu, sewaktu diperiksa dengan seksama, tampaklah di balik paras mukanya yang pucat pias terselip hawa hitam yang tipis sekali. Dengan rasa kaget dia segera berseru, Nona, jangan bergerak secara sembarangan, kau sudah terkena pukulan beracun biarku bopong tubuhmu untuk pergi mencari tabib, saat ini pikiran dan perasaannya sangat kalut, kendati pun sedang membopong sesosok tubuh yang montok dan indah, namun ia tak sempat melayangkan pikirannya untuk memayangkan yang bukan-bukan. Dengan langkah cepat dia berlarian menuju ke depan, kegelapan makin mencekam sedang di sekeliling tempat itu belum juga kelihatan rumah penduduk. Akhirnya dengan perasaan gemas dia berpikir, maknya, masa untuk mencari sebuah kota pun begini susah padahal keadaan sangat mendesak, sialan, di tengah jalan, Putri Kim Hwan sudah berada dalam keadaan tak sadar, namun goncangan sepanjang jalan yang dialaminya membuat gadis itu pelan-pelan tersadar kembali. Mendadak ia berpikir, Tisya, aku tak ingin belajar ilmu silat, suaranya amat lemah bagaikan suara nyemuk, andai kata tak didengarkan secara seksama, sulit untuk didengar. Tanpa sadar Kim Tisya menghentikan langkahnya lalu bertanya dengan keheranan, kenapa sebab kau, kau selalu mencurigai aku, kau selalu menuduhku berniat tak, baik kepadamu, aku, aku benar-benar tak ingin belajar, tapi apa sangkut pautnya dengan diriku seru Kim Tisya tak habis mengerti. Putri Kim Hwan mengerdipkan alis matanya yang jeli, lalu menjawab lirih, bila, aku, aku tak belajar silat, kau, kau pun tak usah khawatir lagi, oh oh oh, rupanya begitu pikir Kim Tisya. Dengan cepat dia dapat menangkap Makusa yang sebenarnya dari ucapan tersebut, perasaan hatinya kontan bergetar keras, pikirnya lebih jauh, oh oh oh, rupanya dia tak bermaksud akan mencelakai aku, saat ini keselamatan jiwanya terancam bahaya, tapi masih saja teringat akan hal tersebut, tak mungkin dia membohongi aku dalam keadaan begini, ya a a a a pastilah sudah aku telah menaruh kesalahan paham kepadanya. Dengan pikiran mana, pandangan maupun perasaan hatinya pun mengalami perubahan yang amat besar. Lama sekali dia menatap wajah gadis itu lekat-lekat kemudian hiburnya dengan lembut, perkataanmu itu sangat mengharukan hatiku, dulu akulah yang bersalah, aku selalu membuatmu marah, apakah kau masih marah kepadaku? Kau, mendadak ia tergagap dan tak mampu melanjutkan kata-katanya setelah sanksi sekian lama, akhirnya dia baru berkata lagi, tentunya kau tak akan menganggap diriku sebagai orang liar yang kasar dan berangasan sehingga membenci diriku bukan? A a a a i, aku benar-benar khawatir bila kau, mendadak putri Kim Huan tersenyum sambil menukas perkataannya yang belum habis diucapkan itu, katanya, kau tak perlu gelisah, hidup sebagai seorang manusia sampai akhirnya, akhirnya toh harus mati juga mati lebih awal atau mati belakangan toh sama saja artinya, asal kau bersikap baik kepadaku dan asal aku bisa bersuha sekali lagi dengan ayahku, biar harus mati pun aku akan mati dengan perasaan legat, Kim Tisya merasa terharu di samping gembira, sebagai orang kasar dia tidak tahu bagaimana mesti menanggapi itu, akhirnya dia hanya berkata begini, kau tak akan mati aku sudah bertekad akan mencarikan tabib untuk mengobati lukamu itu, seandainya aku mati, apakah kau akan merindukan aku tanya putri Kim Huan lagi sambil menghela nafas sedih, mendengar perkataan yang begitu memelas sehingga seseorang yang berhati sekeras baja pun akan tergerak hatinya, Kim Tisya menjadi sangat beribah hati, tanpa ragu-ragu lagi sahutnya, tentu saja, putri Kim Huan membuka matanya dan saling bertatapan sekejap dengannya, ketika 4 metu saling bertemu, tiba-tiba saja mereka saling berpandangan sampai lama sekali, entah berapa saat kemudian, gadis itu baru menundukkan kepalanya dengan sekulung senyuman menghiasi ujung bibirnya, senyuman itu membuat orang merasa tertarik dan menaruh rasa kasihan kepadanya. Diam-diam Kim Tisya berpikir, sungguh tak ku sangka dia sebagai seorang gadis bangsawan, menaruh perhatian yang begitu besar terhadap seorang gelandangan macam aku. Dengan perasaan yang bergelora ia membelai rambutnya yang lembut dengan penuh kasih sayang, putri Kim Huan mengeluh pelan kemudian menjatuhkan diri ke dalam pelukannya. Kim Tisya merasa dirinya seakan-akan telah berubah menjadi seseorang yang lain, ia bertekad selama hayat masih dikandung badan dia tak akan membiarkan gadis itu mati oleh pukulan beracun, sebab dia sadar gadis cantik itu menempati posisi yang sangat penting dalam benaknya. Mendadak ia merasakan napsunya bergolak entah dari mana datangnya keberanian, tiba-tiba saja dia menundukkan kepalanya dan mencium dua lembar bibirnya. Dalam waktu singkat dua hati saling bertautan, mereka seakan-akan lupakan segala-galanya. Butiran air matu jatuh berlinang membasahi wajah putri Kim Huan, dengan lembut dia memeluk pemuda itu dan bergumam, Mam, engkau Tisya, sejak berpisah setiap saat aku rindu kepadamu, hingga sekarang aku masih selalu teringat bagaimana kau menyelimut di tubuhku ketika kau tahu aku takut. Kedinginan aku pun selalu teringat bagaimana kau tertidur di depan pintu dalam udara yang begitu dingin. Aku selalu berpikir, kau pasti seorang lelaki yang berjiwa ksatria. Apalagi setelah kau tak segan-segan menerima pelbagai penderitaan untuk membebaskan aku dari pelbagai kesulitan, aku semakin mengagumi kegagahanmu, dengan perasaan terharu Kim Tisya berkata, Aku hanya seorang bocah rudin, aku merasa tak sia-sia hidupku setelah memperoleh perhatian yang begitu besar dari seorang gadis cantik bakbida dari macam kau, kembali kedua orang itu saling berpelukan dengan mesrahnya. Engkau Tisya tiba-tiba Putri Kim Huan berbisik lagi. Seandainya aku mati, apakah kau akan kawin lagi tidak selain kaseorang, aku tak akan kawin dengan siapapun, Putri Kim Huan segera menghela nafas sedih. Kau keliru engkau Tisya, setelah aku mati kau bisa kawin lagi, sebab aku pun tetap akan bergembira, Kim Tisya hanya menggelengkan kepalanya berulang kali tanpa berbicara, perasaan hatinya berat sekali, saat ini persoalan yang dirisaukan terasa makin banyak dia merasa tidak berkeyakinan untuk menyelamatkan gadis tersebut. Dengan menghimpun segenap kekuatan dia berlarian terus entah berapa jauh telah ditempuh ketika di depan situ muncul bayangan-bayangan sebuah kota. Diam-diam ia merasa kegirangan setengah mati, dengan langkah lebar dia berjalan menuju ke dalam kota. Waktu itu malam semakin larut, cahaya lentera telah menerangi seluruh jalanan sambil membopong tubuh gadis itu. Kim Tisya berhenti di depan sebuah rumah makan dan bertanya kepada pelayannya. Hei tolong tanya, dimanakah tempat tinggal tabib paling hebat di kota ini? Sambil menunduk pelayan itu berpikir sebentar, lalu sahutnya, aku sendiri pun kurang jelas, lebih baik bertanyalah kepada orang lain, dengan perasaan kecewa pemuda itu berniat pindah ke tempat lain untuk mencari keterangan, tapi saat itulah terdengar seorang tamu dalam warung itu berseru, berbicara soal ilmu pertabiban, selalin kongcisin, rasanya tiada orang kedua yang memiliki kepandaian lebih hebat daripadanya, orang itu berbicara dengan suara berat dan mantap sinar matanya tajam, dalam sekilas pandangan saja orang akan tahu kalau dia adalah seorang tokoh luar biasa. Kim Tisya segera merasakan raut muka sastrawan setengah umur itu seperti sangat dikenal olehnya, tapi untuk sesaat dia tak teringat dimanakah mereka pernah bersua. Buru-buru tanyanya lagi, bolahkah aku tahu di mana tempat tinggal kongcisin sisi kiri tebing songchunya di barat kota adalah tempat tinggalnya. Asal kau berjalan menuju ke arah barat, tak lama akan kau temukan tempat tinggalnya, sementara berbicara, soro matanya yang tajam mengawasi terus pedang yang tersoran di pinggang Kim Tisya tanpa berkedip wajahnya memancarkan rasa kaget dan tercengang yang luar biasa. Kim Tisya merasa terkejut bercampur ke heranan, namun ia tak berani tinggal lebih lama lagi di situ. Setelah mengucapkan terima kasih, cepat-cepat ia berangkat menuju ke barat. Selang beberapa saat kemudian tibalah ia disebut jalan besar dengan sederet bangunan rumah yang besar. Di bawah sebatang pohon syong berdiri sebuah gedung besar dengan selembar kain putih berkibar di depannya, di atas kain itu tertulis berapa huruf yang amat besar. Tempat kediaman Kong Cisin, dengan perasaan girang pemuda itu mendorong pintu pagar dan masuk ke dalam halaman sambil berseru, apakah tuan Kong Cisin ada di rumah setelah berteriak berapa kali, pintu rumah baru dibuka dan muncul seorang kakek bermuka bersih dengan jenggot bercabang tiga menghiasi wajahnya. Kakek itu segera menegur, ada urusan apakah kaukah yang bernama tuan Kong Cisin dengan sorot metu yang tajam. Kakek itu memandang sekejap ke arah putri Kim Hwan yang tertidur nyenyak dalam pelukannya, kemudian menjawab dengan suara dingin dan hambar, yaa benar, akulah Kong Cisin. Ada urusan apa kau toh seorang tabib, kalau bukan pasien yang datang untuk berobat, buat apa jauh-jauh kemari untuk mencarimu namun di luarnya dia tetap bersikap lembut dan sengaja mengulungkan senyuman yang ramah katanya dengan penuh kesopanan, Sudah lama ku dengar nama besar Sian Seng, maka itu kami sengaja datang untuk berobat. Kong Cisin tetap berdiri tak bergerak di depan pintu rumahnya meski habis mendengar perkataan tersebut, sudah jelas ia berniat menolak kehadiran tamunya itu. Dengan pandangan yang dingin ia melirik sekejap ke arah putri Kim Hwan lalu tanyanya, siapa namamu biarpun dalam hati kecilnya merasa heki namun sedapat mungkin Kim Tisya menahan diri, ia segera menjawab, aku bernama Kim Tisya Kong Cisin. Kelihatan agak tertegun sekali lagi ia memandang pemuda itu dengan sorot metu yang dingin, tapi sikapnya kali ini jauh lebih baik kan katanya kemudian dingin, masuklah dengan langkah lebar Kim Tisya masuk ke dalam kamar membaringkan putri Kim Hwan di atas sebuah pembaringan, pikirnya, HMMM, tua bangka celaka, sekarang kau boleh berlagak tapi ingat. Suatu ketika aku pasti akan memberi pelajaran yang setimpal kepadamu, sementara itu Kong Cisin sudah berganti pakaian dan muncul di dalam ruangan untuk memeriksa keadaan penyakit yang diderita putri Kim Hwan. Care pengobatan yang dilakukan orang tua ini sangat aneh, ia tidak memeriksa denyut nadi, tidak memeriksa detak jantung. Melainkan hanya membelalakan matanya lebar-lebar sambil mengawasi raut muka gadis tersebut. Selang berapa saat kemudian, ia baru bertanya dengan suara dalam, bukankah istri Anda terkena pukulan tenaga dalam beracun Kim Tisya Kontan saja berpikir, tidak aneh kalau dia bergaya begitu sombong, ternyata ilmu pengobatannya memang sangat lihai, sementara berpikir, dia pun manggut-manggut seraya menyahut, ucapan Tsuon memang tepat sekali, ia memang terkena pukulan beracun, dengan pandangan dingin Kong Cisin memandang sekejap ke arahnya, meski tak berkata-kata, namun Kim Tisya dapat menangkap sikap memandang rendah dari balik sorot matanya itu. Tanpa sadar pemuda itu mencoba membandingkan dirinya dengan putri Kim Hwan. Benar juga, perbedaan di antara mereka berdua memang menyolok sekali bagaikan bertolak belakang saja. Tak heran Kong Cisin menunjukkan sikap memandang rendah dan hina kepadanya sewaktu kata istri Anda tadi. Dengan perasaan rendah dari ia tundukkan kepalanya rendah-rendah, lalu bertanya, apakah Tsuon mampu untuk mengobati lukanya itu Kong Cisin segera mendengus sebagai jawaban dari pertanyaan itu. Kim Tisya merasa amat mendongkol, perasaannya bercampur aduk tak karuan, tapi ketika didengarnya dari balik suara dengusannya mengandung keyakinan besar, ia pun merasakan hatinya agak terhibur. Dalam pada itu Kong Cisin telah meluruskan tubuh gadis tersebut, kemudian bertepuk tangan satu kali. Ketika seorang pemuda berbaju putih munculkan diri, Kong Cisin segera berpesan, ambilkan jarum emas dan di luarnya diberi bubuk kuning, pemuda berbaju putih itu mengiakan dan segera berlalu, tak lama kemudian dia telah muncul kembali dengan membawa 12 batang jarum emas yang telah dibakar hingga merah membara. Saat itulah Kong Cisin baru berkata kepada Kim Tisya, Ilmu pukulan beracun semacam ini merupakan jenis yang paling sukar diobati, coba kalau di masa mudaku dulu tak pernah belajar ilmu, mungkin tak akan kupahami care pengobatannya cuma sebelum aku turun tangan, Pertama-tama ingin ku minta persetujuanmu lebih dulu, yakni bila terjadi hal-hal yang tak diharapkan, aku tak akan bertanggung jawab. Nah bagaimana menurut pendapatmu Kim Tisya segera merasakan hatinya risau dan tidak tenang, tapi ingatan lalu kembali melintas. Keadaan telah berkembang menjadi begini sekarang, rasanya aku harus menyerempet bahaya untuk mencobanya, berpikir begitu, dia pun menjawab, silahkan cuan turun tangan dengan perasaan lega, seandainya benar-benar terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, aku tak berakal menyalahkan dirimu, Kong Cisin manggut-manggut, kepada pemuda berbaju putih itu segera katanya, cepat kau tekan tubuhnya, jangan biarkan dia bergerak secara sembarangan, sebelum pemuda berbaju putih itu melakukan sesuatu tindakan, Kim Tisya telah berebut ke depan untuk menahan tubuh Putri Kim Hwan. Sementara itu pemuda berbaju putih tersebut tidak berkata-kata, hanya sepasang matanya terbelalak lebar-lebar mengawasi raut muka Putri Kim Hwan tanpa berkedip seakan-akan dia telah terpikat dan tertegun oleh kecantikan wajah gadis itu. Kong Cisin turun tangan dengan amat cekatan, dalam waktu singkat ia telah menusuk ke 36 buah jalan darah penting di tubuh Putri Kim Hwan dengan jarum emasnya. Setiap kali jarum itu menembusi jalan darah, segera bergemalah suara mencicit yang keras diikuti keluhan kesakitan Putri Kim Hwan dan mengerang menahan penderitaan menyaksikan kesemuanya itu, Kim Tisya merasakan hatinya amat sakit bagaikan ditusuk-tusuk dengan pisau belati. Dalam keadaan begini, Kim Tisya harus menyerahkan tenaga yang amat besar untuk membuat gadis itu tak bergerak. Siapa yang tak pedih melihat kekasih hatinya mengalami penderitaan hebat. Kong Cisin memusatkan segena perhatiannya untuk mengincar jalan darah, lalu tusukkan jarumnya dengan cepat. Pengobatan seperti ini nampaknya sangat menyita kekuatan badannya. Tak seberapa lama kemudian, ia telah bermandikan keringat. Sebaliknya pemuda berbaju putih itu mengambil kipas dan mengipasi kakek tadi sekuat tenaga. Meski begitu, matanya tak pernah beralih dari wajah Putri Kim Hwan. Pandangannya termanggu entah apa saja yang sedang dipikirkan olehnya. Tak lama kemudian suara rintihan Putri Kim Hwan makin melemah, tapi penderitaan yang dialaminya pun kelihatan jauh berkurang tubuhnya tidak gemetar sekeras semula. Kembali lewat sesaat kemudian mendadak Kong Cisin menghentikan gerakan pengobatannya dan bertanya kepada Kim Tisya, mampukah tenaga dalammu apa maksud perkataanmu itu tanya Kim Tisya tidak habis mengerti. Jangan kau tanyakan dulu masalah tersebut, jawab saja sampai ketaraf apakah tenaga dalammu yang kumiliki sekarang untuk membunuh orang dalam jarak satu kaki. Rasanya bukan menjadi masalah lagi bagiku, Kong Cisin segera manggut-manggut. Sekalipun belum lebih dari cukup, rasanya masih bisa dimanfaatkan sebisanya. Setelah berhenti dan berpikir sejenak, kembali dia melanjutkan cepat kau himpun tenaga dalammu dan salurkan hawa murni melalui sepasang telapak tanganmu itu ke dalam pusarnya. Bila peredaran darahnya telah lancar kembali usahakan untuk menyalurkan tenaga dalammu itu melalui ui teng menuju ke imkuan dan mengelilingi seluruh badan tiga kali, dengan demikian ia pasti akan segar kembali, buru-buru Kim Tisya duduk bersila di atas tanah dan mengerahkan tenaga sesuai dengan apa yang dikatakan tadi. Tak selang seperti tanak nasi kemudian, kabut tipis telah menyelimuti seluruh tubuhnya. Hawa murni yang mengalir dari dalam tubuhnya pun segulung demi segulung menyusup ke tubuh gadis tersebut. Tak lama kemudian putri Kim Huan tersadar kembali dari pingsannya, hawa hitam yang semula menyelimuti wajahnya kini telah hilang. Setitik warna merah pun mulai muncul menghiasi pipinya. Dengan termangu-mangu dia memandang sekejap ke arah Kim Tisya, kemudian menengok pula ke arah Kong Cisin, setelah itu dari wajah Kong Cisin ia berpaling pula ke arah pemuda berbaju putih itu. Bagaikan baru mendusin dari impian gadis itu termangu-mangu seperti orang kebingungan, tapi setelah melihat wajah Kim Tisya basah oleh keringat dan mukanya menunjukkan rasa penat yang luar biasa, dengan penuh kasih sayang dia mengambil selembar sapu tangan dan membantu untuk menyeka keringatnya. Waktu itu keadaan Kim Tisya sudah menjadi kaku, selama ini dia hanya berusaha untuk menahan diri agar kesehatan Putri Kim Huan dapat pulih kembali. Tak lama kemudian, ia benar-benar tak sanggup menahan diri lagi, tubuhnya roboh terjungkal ke atas pembaringan dan tertidur sangat nyenyak. Kong Cisin segera berkata, kau pun harus beristirahat dengan tenang, saat ini penyakitmu baru sembuh, jangan bergerak secara sembarangan sewaktu berbicara, sepasang matanya mengawasi wajah Sinona dengan pandangan ramah, keadaannya tak berbeda dengan sikap pemuda berbaju putih itu. Tentu saja Sinona menjadi kaget bercampur tertegun dibuatnya. Tapi kakek itu segera mengulapkan tangannya dan berseru lagi kepada pemuda berbaju putih itu, cepat kau undang kemari mpekimu. Aku ada urusan penting yang hendak dibicarakan dengannya, pemuda berbaju putih itu kelihatan agak sangsi sejenak tapi dengan cepat dia lari keluar rumah, mengambil kuda dan memacunya kencang-kencang meninggalkan tempat itu. Kong Chi Sin sendiri pun telah pergi entah kemana, sejak dia meninggalkan ruangan tersebut, batang hidungnya tak pernah menongol kembali. Tak seberapa lama kemudian, Kim Tisya mendusin dari tidurnya, sewaktu ia menjumpai putri Kim Hwan sedang mengipasi tubuhnya dengan penuh kasih sayang, hatinya menjadi amat terharu. Tak kuasa lagi dia menggenggam tangannya rat-rat dan bergumam, aku tidak apa-apa, aaaai, Kau tahu, aku gelisah setengah mati melihat keadaanmu tadi, aku mengerti, aku bisa hidup lagi karena berkat jerih payahmu ucap putri Kim Hwan lembut. Oh oh, engkau Tisya, aku tak tahu bagaimana mesti berterima kasih kepadamu, sebagaimana diketahui, dia baru saja semibuh dari sakitnya, kesehatan badannya sangat lemah, tapi Kim Tisya amat senang dengan sikapnya itu, dia telah memandang gadis itu lebih berharga daripada keselamatan jiwa sendiri. Mendadak dia bangkit berdiri seraya bertanya, kemana si Tabib Kongci? Kau maksudkan si kakek berjenggot panjang itu putri Kim Hwan balik bertanya. Sesudah berhenti sejenak sahutnya, aku sendiri pun tidak tahu kemana dia telah pergi, sejak kepergiannya dia tak pernah muncul kembali. Hei, apakah gedung ini miliknya kita harus berterima kasih kepadanya coba kalau bukan dia, mungkin kau, yaa, aku tahu, aku bisa hidup berkat pertolongan dari kalian berdua, mendadak. Pintu kamar dibuka orang, seorang manusia berkerudung yang bertubuh kekar telah munculkan diri di depan metu di belakangnya mengikuti seseorang, dia tak lain adalah pemuda berbaju putih tadi. Manusia berkerudung itu memiliki sepasang metu yang amat tajam mengidikan begitu memasuki ruangan, dengan sorot metu yang tajam ia mengawasi kedua orang itu tanpa berkedip. Hei, Anda ada urusan apa? Tanya Kim Tisya tanpa terasa. Keluar seru manusia berkerudung itu dingin. Di luar akan ku beritahu akan segala sesuatunya kepadamu. Kim Tisya dapat menangkap nada menantang di balik perkataan tersebut, dengan langkah lebar dia muncul keluar dan sahutnya, baik, kita berangkat. Mereka berdua segera beranjak meninggalkan ruangan dan menuju ke kebunan luas di luar rumah. Putri Kim Hwan yang sangat menguatirkan keselamatan kekasihnya, buru-buru menyusul dari belakang dengan langkah sempoyongan kaukah Kim Tisya si jago muda yang baru muncul di dalam dunia perselatan Kim Tisya manggut-manggut. Ya benar, boleh aku tahu siapa nama sobat manusia berkerudung itu segera mendengus dingin, HMMM, lebih baik tanyakan sendiri kepada Raja Akhirat setelah kau mampus nanti, berbicara sampai di situ, tiba-tiba tubuhnya melejit setinggi tiga kaki ke tengah udara, kemudian dengan jurus elang terbang menyambar air dia menerkam ke bawah dengan gerakan cepat bagaikan sambaran kilat. Dengan kening berkerud Kim Tisya segera berseru, sobat, tanpa sebab musabab dan permusuhan apapun kenapa kau menyerangku, IHMMM, tampaknya sebelum aku menunjukkan kebolehanku, kau anggap aku adalah manusia yang mudah dipermainkan. Sepasang telapak tangannya segera diayunkan ke tengah udara segulung tenaga pukulan yang amat dasyat meluncur dan menumbuk ke muka. IHMM, tak nyana kau pun seorang jago silat yang bertenaga dalam sempurna, jengek manusia berkerudung itu sinis. Di tengah udara dia berganti jurus, dari gerakan elang terbang menyambar air di rubahnya menjadi bertemu naga di atas tanah, tiba-tiba saja sepasang telapak tangannya dipentangkan ke samping dengan membawa dua gulung kekuatan yang mahadasyat serangan tersebut menyapu dan membabat ke muka. Duhuk ketiga tenaga pukulan dari Kim Tisya saling beradu dengan tenaga pukulannya, seketika itu tergetar keras hingga mundur tiga langkah ke belakang. Pemuda kita menjadi gusar sekali, serta merta dia mengeluarkan jurus serangan kecerdikan menguasai jagad dan kelincahan menyelimuti empat samudera dari ilmu Taigoan Sinkangnya untuk menghantar musuh ibarat gulungan ombak di samudera. Manusia berkerudung itu tertegun, ia tak berani menyambut dengan kekerasan tubuhnya melejit setinggi lima kaki lebih untuk meloloskan diri dari seragapannya yang mahadasyat. Sementara itu Kim Tisya telah berpikir, 80% Kong Cisin lah yang mengundang kehadiran orang ini. Heran, kalau toh dia sudah menyanggupi untuk mengobati luka beracun yang diderita gadis tersebut, apa sebabnya ia menyusahkan aku dengan mendatangkan jagoan lain? Aneh, betul-betul sangat aneh, sementara otaknya berputar, tangannya sama sekali tak menganggur dengan mementangkan telapak tangannya ke samping. Secara beruntun dia melepaskan pukulan dengan jurus mati hidup di tangan nasib serta kejujuran mengalahkan batu emas. Bagi jagoan lihai yang sedang bertarung sekali gebrakan saja dapat diketahui kemampuan orang. Rupanya dia telah menyadari kalau musuhnya amat tangguh, oleh sebab itu begitu serangan dilancarkan, dia segera mengerahkan tenaga sinkangnya hingga mencapai 10 bagian. Dalam waktu singkat manusia berkerudung itu merasakan betapa lihainya kekuatan musuh. Bahkan tenaga dalam yang dimiliki seng pemuda masih 10 kali lipat lebih hebat daripada apa yang diduganya semula. Berada dalam keadaan begini, buru-buru dia merubah gerak serangannya dengan melakukan serangan-serangan jarak dekat yang gencar dan berbahaya. Serangan yang amat dasyat ini kembali mendesak Kim Tisya harus mundur sejauh dua langkah ke belakang. Dalam keadaan terdesak, Kim Tisya masih menyempatkan diri untuk berpaling ke samping. Ia saksikan putri Kim Hwan masih berdiri di depan pintu dengan wajah risau dan gelisah jela terlihat betapa besarnya perhatian gadis itu atas keselamatan jiwanya. Tiba-tiba saja pemuda kita merasa terharu pikirnya, dia baru sembuh dari sakit, tubuhnya masih begitu lemah, namun besar sekali perhatiannya atas keselamatan jiwaku. Ya, bagaimanapun juga, aku tak boleh membiarkannya merasa khawatir, berpikir sampai di situ, darah panas dalam tubuhnya serasa mendidih, semangat makin berkobar. Tiba-tiba saja dia mengerahkan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya untuk menyerang dengan dua jurus terampuh dari ilmu Taigoan Sinkang, yakni jurus kepercayaan mencengkeram seluruh jagad serta kekerasan menguasai bumi, jurus yang pertama lemah lembut sedang jurus kedua ganas dan buas sekali, meski dimainkan beruntun namun tidak mengurangi sifat sesungguhnya dari jurus masing-masing. Seketika itu juga manusia berkerudung itu merasakan terjangan dua jenis kekuatan yang berbeda bobotnya, dalam keadaan begitu, tergopoh-gopoh dia melompat mundur ke belakang. Siapa tahu, baru saja dia menghindarkan diri dari jurus yang pertama, ternyata tak mampu menghindari serangan yang kedua kontan tubuhnya tergempur sehingga mundur tiga langkah dengan sempoyongan melihat keberhasilan ini, rasa percaya pada kemampuan sendiri semakin tumbuh di hati Kim Tisya, secara beruntun dia melepaskan tiga buah serangan berantai yang maha dasyat. Begitu kehilangan posisi yang menguntungkan, manusia berkerudung itu kontan saja terdesak sangat hebat, terutama sekali setelah termakan tenaga pukulan yang ganas dan buas, ia makin terdesak sehingga harus mundur terus berulang kali. Putri Kim Hwan yang menyaksikan peristiwa ini menjadi girang setengah mati, sepasang lesung pipitnya yang sudah lama tidak pernah nampak kini tersungging kembali dengan manisnya. Kim Tisya melirik sekejap ia benar-benar terperana oleh keayuan gadis tersebut sekali lagi ia melepaskan tiga buah serangan berantai. Dari ketiga buah serangan tersebut, serangan yang pertama lebih tangguh daripada serangan berikut, sedemikian luar biasanya serangan-serangan tadi membuat manusia berkerudung itu mendengus tertahan secara tiba-tiba kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun membalikan badan dan kabur dari situ. Dalam waktu singkat bayangan tubuhnya telah lenyap di kejauhan sana. Sepeninggal manusia berkerudung itu, agaknya Putri Kim Hwan pun sudah terlalu banyak membuang tenaga, dengan napas tersengkal-sengkal ia memburu maju ke muka dan menjatuhkan diri ke dalam pelukan Kim Tisya. Sementara itu Kim Tisya masih dicekam perasaan keheranan dan tak habis mengerti. Walaupun dia sudah memeras otak namun tak juga ditemukan jawabannya kenapa manusia berkerudung itu muncul secara tiba-tiba dan pergi pula secara tiba-tiba, padahal seingatnya ia tidak mempunyai permusuhan dengan siapapun. Dengan langkah cepat dia meninggalkan pagar bambu menuju ke tempat tinggal Kong Cisin. Secara kebetulan Kong Cisin sedang melongo keluar, dengan cepat empat metu saling bertemu menjadi satu. Tiba-tiba saja Kong Cisin menarik kembali kepalanya sambil menutup pintu rumahnya keras-keras. Melihat sikapannya kakek itu, Kim Tisya segera menyadari apa yang terjadi pikirnya secara diam-diam, keparat, rupanya kau yang mengundang kedatangan manusia berkerudung itu, berpendapat begitu, ia segera berbicara keras-keras. Kong Cisin cepat keluar dan berbicara dengan ku suasana dalam gedung itu amat sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun seakan-akan gedung tersebut berada dalam keadaan kosong. Sambil menengus dingin kembali Kim Tisya berteriak keras, Sudah kuduga kalau kedatangan manusia berkerudung tadi atas undanganmu, tapi kau pun tak usah gelisah atau gugup, mengingat kau telah menolong adikku, tentu saja aku tidak akan mencelakakan dirimu. Habis berkata ia menanti sambil tertawa dingin, namun walaupun sudah ditunggu sekian lamapun tak kedengaran suara jawaban akhirnya dengan langkah lebar dia berjalan meninggalkan tempat tersebut. Putri Kim Hwan menyambut pemuda itu dengan pelukan yang mesra dan mengawasi wabahnya lekat-lekat. Ditatap seperti ini, diam-diam Kim Tisya merasa rendah diri, mukanya berubah menjadi merah padam dan ia tergagap tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Dengan suara lembut Putri Kim Hwan segera berkata, wajahnya dekil dan penuh dibu, tak kau pergunakan waktu yang luang ini untuk membersihkan diri aku, aku tak tahu kalau wajahku juga mendadak ia seperti teringat sesuatu. Segera tanyanya lagi dengan suara dalam, kau jemuh dengan diriku yang kotor Putri Kim Hwan segera tertawa lembut. Kenapa mesti jemuh? Aku hanya menganggap kurang sedap melihat wajah yang kotor, maka ku minta kepadamu untuk membersihkan badan. Baiklah kalau begitu sahut Kim Tisya kemudian dengan perasaan lega. Aku segera pergi membersihkan badan Putri Kim Hwan membenamkan kepalanya di dalam dada pemuda itu, dalam kondisi baru sembuh dari sakit yang parah ia memang tak mampu untuk berjalan secara normal. Meski begitu dia menganggap berjalan dalam keadaan seperti ini amat mesrah dan hangat, bahkan ia berharap bisa mengalami saat-saat bahagia seperti ini untuk selamanya. Ia memang pernah membayangkan kembali kehidupan mewahnya di istana negeri Kim, ia pun teringat dengan kawanan anak bangsawan atau putra raja-raja muda yang lemah lembut dan selalu mengelilingi dirinya itu, mereka selalu sopan dan menghormatinya, jauh berbeda dengan kekerasan serta keberangasan Kim Tisya. Tapi ia berpendapat, meski Kim Tisya kasar tak tahu adat, gerak-geriknya kasar dan polos, sesungguhnya dia adalah seorang lelaki sejati dibandingkan dengan para putra bangsawan yang lemah lembut mirip perempuan, pemuda ini memiliki jiwa jantan yang lebih kentara. Sekalipun putri Kim Huan bertubuh lemah lembut, tapi semenjak kecil ia sudah mengagumi para pahlawan yang bermain senjata. Itulah sebabnya ia merasa bangga dan senang setelah kini, ia berhasil menggenggam seorang jago yang benar-benar berjiwa jantan. Berpikir sampai di sini, tak kuasa lagi dia tertawa cekikikan hei, apa yang kau tertawakan tanya Kim Tisya keheranan adakah sesuatu yang tak beres denganku entah mengapa, semenjak ia menaruh hati terhadap gadis ini, dalam hati kecilnya selalu tumbuh perasaan ragu, dia selalu mencurigai gadis itu memandang rendah dirinya. Engkau Tisya tiba-tiba putri Kim Huan bertanya, sebenarnya perselisihan apakah yang terjalin antara dirimu dengan pedang emas? Bukankah kau adalah adik seperguruannya sebutan engkau dari Sinona dengan cepat menenangkan kembali pikiran Kim Tisya yang bergejolak tapi ia segera dibuat keheranan setelah mendengar kata berikut serunya cepat, kenapa sih kau mengajukan pertanyaan seaneh ini? Bukankah orang yang barusan bertarung denganmu adalah si pedang emas apa? Dia adalah pedang emas teriak Kim Tisya amat terkejut. Ya benar, ketika berlangsung pertemuan puncak dengan pekut Sin Kun Tempo hari, aku pernah melihat kemunculannya, waktu itu dia pun berdandan seperti hari ini, mengerudungi wajahnya dengan secari kain hitam, kau tidak salah melihat putri Kim Hwan segera merontaman jadi dalam pelukannya, berlagak marah ia berseru, coba lihat, sampai sekarang pun kau belum mau percaya dengan perkataanku, dengan ucapan mana, sama artinya dengan menegaskan bahwa apa yang dilihat tak berakal salah. Mimpi pun Kim Tisya tidak mengira kalau pedang emas bakal turun tangan lebih dulu dengan membokongnya secara licik. Dalam waktu singkat, pelbagai ingatan melintas di dalam benaknya, ia segera berpikir.